Aduh ya Allah ya Allah Katanya ada persa kacamata Al-Rumawat Bismillahirrahmanirrahim Allah Alhamdulillah Karena kalau gue jongkok mancing lele Kadang-kadang lele yang paling gede nongol Nongol dia ngomong begini Eh abang Assalamualaikum Sobat Sobat Jelajah Jakarta Sesuai janji saya di episode sebelumnya Saya kembali lagi ke Kali Item Kelurahan Cerelitan Kecamatan Keramatjati Jakarta Timur Untuk meliput festival Kali Item Dimana terdapat aneka acara Salah satunya Lomba Mancing Sobat Jelajah Jakarta Menurut Pak Haryono Selaku Ketua RW16 Dan juga Ketua Forum RWC Cililitan Acara festival Kali Item ini Menjadi momentum positif Selain mengedukasi kembali warga Agar menjaga kelestarian lingkungan Juga salah satunya Menjaga kali Dan menjadikan Kali Item Sebagai destinasi wisata Awalnya kami itu Mengadakan acara ini Yaitu karena Sudah bertahun-tahun Kebetulan kami juga Jadi Ketua Forum Atau Ketua Forum RW Dan juga Dari KSB Kampung Siaga Bencana Kuran Cilitan Mengharapkan dan keinginan kami Karena Kali Item selama ini Belum terjamah Baik itu Oleh Alat besar apalagi Dan yang lain-lainnya Karena Kali Item dulu sebelumnya Disini cuma lebar Tiga meter Jangkalnya itu Karena sudah menumpuk sampah Itu cuma semata kaki Pas datang air Minimal 250 aja Di Depok Ini warga itu Kelelep Sampai dua meteran Nama kadar itu Kami dengan Bekerjasama dengan Alhamdulillah ada dari Anggota Dewan Pak Haji Suhaimi Dengan Pak Wali Kota Dan Pak Sudin SDA Bisa Menurunkan alat Sehingga sampai terjadi Seperti ini Dan makanya Cita-cita kami Terlalu tinggi sih Sebetulnya Keinginan kami itu Karena Nantinya ini bisa Air bisa bersih Tujuan kami warga Masyarakat untuk Tidak buang lagi Sampah dan Limbah domestik kekali Gitu Intinya seperti itu Dan berikutnya mungkin ke depan Karena ini wilayah ini Bisa bagus yang saya lihat Ada air terjun Bisa mungkin bisa dimanfaatkan Itu antara Saluran buangan air Kali Baru Yang turun ke Kali Hitam itu Kalau pas air besar itu Dan dari Ciliwung Juga besar Itu imbasnya itu Karena tidak Dilakukan dengan bagus Akhirnya akan menutup Untuk wilayah RW 5 Yaitu yang terdampak Itu yang keatasnya itu Air yang dari Hulunya itu Mulai dari Kampung Gedong Kampung Tengah Dan Ciliritan Itu Airnya jadi Menghambat Jadi jadi banjir Ke arah sana Ke bawah banjir Karena airnya terhambat Karena dengan Turunnya air terjun Yang dari Buangan Yang dari Kali Baru Yang di depan PGC Nanti kami harapkan Kedepan itu Kalau itu sudah Diminual pakai pipa Dibelokan langsung Ke hilir Ke arah yang Kali sekarang Yang kita diada Kali Hitam ini Itu dari sana juga Tidak menghambat airnya Dan mudah-mudahan Kedepan juga kami Pengen bisa Dijadikan destinasi wisata Karena terus terang Dengan adanya gini Kami terima kasih Kepada warga Antusias sekali Untuk bisa melihat Ini festival Kali Hitam lah Bahasa kerennya Padahal tujuan kami Pengen ngumpulkan warga Gimana caranya Supaya bisa warga Terkumpul Yaitu dengan Ngadain Lomba mancing Mancing gratis Daptar 25 ribu Kausnya 27 ribu Ikannya bingung Gratis Alhamdulillah Ada donatur Yang bisa membantu juga Semua Sponsor-sponsor Bisa membantu Kegiatan ini Ternyata masyarakat Pada umumnya Pengusaha Dan dari pemerintah Semuanya support Untuk ini Dan Alhamdulillah Telaksana sampai sekarang Sampai Acara ini Bisa berjalan Dan mudah-mudahan Masyarakat pada umumnya Bisa sadar akan Cinta lingkungan Yuk kita sama-sama Untuk Membersihkan Lingkungan kita Bisa lestari Untuk anak cucu kita Kedepan Sobat Jelanji Jakarta Festival Kali Hitam Ini dihadiri oleh Wali Kota Administrasi Jakarta Timur M. Anwar Beserta jajarannya Dan juga Anggota DPRD Dari Komisi D Abdurrahman Suhaimi Selain itu Di antara Deretan para Pejabat Yang hadir Ada juga loh Komedian Kepada Bapak Haji Abdurrahman Suhaimi Dan Bapak M. Anwar SSI Mohon segera Menuju Tepian Kali Hitam Untuk Melepaskan Atau untuk Menyebarkan Eko-Engin Guna Menetralisasi Kali Hitam Sobat Jelanji Jakarta Selaku Ketua Panitia Festival Kali Hitam Pak Wahyu Wibowo Mengungkapkan Bahwa gagasan Festival Kali Hitam ini Merupakan gagasan dari Forum RW Sejelilitan Sudah tiga kali ganti Gubernur Jakarta Kali Hitam tidak pernah terjamah Menurut beliau Jadi Adanya festival Kali Hitam ini Berkat gagasan dari Forum RW Mungkin di Jakarta ini Forum RW baru yang Ada pertama di Jelitan Pak Jadi kita Punya gagasan Karena melihat Masyarakat sekitar Khususnya di RW 067 ini Sering kali banjir Sudah tiga Empat kali ganti Gubernur Ini tidak pernah terjamah Tadinya Kedalamnya itu Sangat dangkal Hanya sebatas Mata kaki Sekarang sudah Empat meter lebih Sudah ditanggul Kanan kiri Kan gitu kan Lebarnya tadinya Tiga meter Sudah empat belas meter Nah ini sudah ada Uji coba Kemarin hujan Sebulan yang lalu Alhamdulillah Tidak menimbulkan banjir lagi Makanya Kami dari Forum RW ini Ada gagasan Yang bisa Bermampaan Bagi masyarakat Pasti juga pernah dengar Di mass media Pernah diberitakan Ada kampung zombie Itulah Rumah yang ditinggalkan pengguninya Karena banjir Makanya Kami Forum RW ini Berkerja keras Berkoordinasi Bersinergi Dengan Anggota Dewan Wali kota Dan sudi-sudin lainnya Yang terkait Bisa Bekerjasama Untuk mewujudkan Apa impian kami Supaya warga sekitar ini Selain tidak Membuang sampah Juga mendapatkan Nanti manfaatnya Kali jadi bersih Kebetulan kami Di Forum RW itu Di Kuruan Ceritan Ada 16 RW RW 1 Sampai RW 17 Tapi RW 10 Sudah Berubah Jadi RW 17 Jadi Kita dengan adanya Forum RW Kita tidak membawa Nama Ini RW 1 Ini RW 7 Ini RW 6 Tidak Kita semua Satu Forum RW Yang kita bergerak Di sini Jadi Emang ini berada Posisinya sekarang Ada berada Di sebelah Kirinya RW 7 Sebelah kanannya RW 6 RW 7 Di sini ada 16 RW 16 RT Di RW 6 Ada 11 RT Dan yang terdampak Di RW 7 Itu 4 RT Yang terdampak Di RW 6 Di sini Ada Sama juga 4 RT Padahal itu Kita ingin menghilangkan Yang waktu itu Ada istilahnya Kampung Jombi Karena banjir Terus-terusan Akhirnya ditinggalkan Sama warganya Makanya Kami itu ke depan Pengen menghilangkan Bahasa itu Dan menghilangkan Kali hitam Kok kalinya benar-benar hitam Kalau bisa Kali hitam Tapi airnya bersih Mudah-mudahan airnya jernih Burning Dan bisa untuk kegiatan Nanti mungkin Kalau ini udah bagus Mungkin warga bisa bikin Apa namanya Wisata Wisata Atau keramba ikan Atau wisata air Apa segala macem Masa di daerah lain bisa Kenapa Jakarta enggak Sobat Jelajah Jakarta Dalam sambutan acara Festival Kali Hitam Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar Mengajak warga Untuk menjaga kali Dan menjadikan kali hitam Sebagai destinasi wisata Warga harus bisa membuktikan Tidak ada lagi Sampah yang dibuang Di kali Jika ada warga Yang membuang sampah Harus didenda Bapak Ibu Hari berbahagia Tadi kita sudah mendengar The Infor Airway Dan kuat panikia Yang telah menyampaikan Kenapa dihadarkan Festival Kali Hitam Yang intinya Yang pertama Menjaga pelestarian Kali bukan tempat sampah Kali bukan tempat Pembuangan akhir Namun Kali sebagai tempat Destinasi Makanya hari ini Dilarangkan Festival Kali Hitam Tentunya Pak Irwe Pak Irte Toko masyarakat Sampai keurahan Tidak bisa menjaga Kualitas Kali Kalau tidak Sama-sama Kita jaga Yang pertama Masyarakat Pastikan Tidak membuang Sampah di kali Kali yang tadi Semak lukar Bantarannya kita ubah Menjadi destinasi Makanya hari ini Dibuat Pemancingan Memastikan Bahwa Makhluk hidup Bisa hidup Di kali Termini Yang tadinya Kalinya Tercemar Kita upayakan Tidak tercemar Makanya Dengan memberi Peringatan hari ini Peringatan buat kita bersama Agar menjaga Kali selalu bersih Dan sehat Ketika bangun pagi Kita berdiri Di bantaran Kali Ya Bayan Hawanya secuk Tidak seperti dulu ya Semak lukar Bau sampah Dan hari kecil Yuk Sama-sama Kita bangun Kota ini Termasuk pada hari ini Kita menciptakan Result Yang paling rendah Yaitu bagaimana Kali utam ini Kita buat Sebagai destinasi Saya harapkan Bukan hanya Hari ini Ada saya Diversikan Besoknya Berantakan lagi Pak Belong Saya ini Telepon saya lagi Pak Wali Tolong Sampahnya Di atas Akhirnya Kerjaan Wali Kota Jadi tukang Sampah Sampah Padahal Sampah yang buang Warga sendiri Saran saya Pak Yonok Di ujung sana Ditutup aja Pak Wakil Dikasih filter Ditutup Sampah diangkat Kita membuktikan Sepanjang ini Warga gak buang sampah Kalau sampah ini luar Ketauan dari mana Tapi kalau kita lepas Warga yang ditujukan Yang buang sana Pak Buang sana Yang salah-salahan Jadi pastikan Pak RT Pak RW Sama-sama Yuk Kita jaga Kalau warga yang buang sampah Kota-kota aja Warga yang dendak Kalau gak bisa RW-nya Sampah Sobat Jelajah Jakarta instruksi wali kota untuk berani menerapkan denda pada warga yang membuang sampah ke Kali harus segera dijalankan secara serius nih. Oleh karena itu menurut Pak Haryono peraturan daerah atau PERDA mengenai denda bagi pelanggar yang membuang sampah sembarangan segera di-SK-kan ke seluruh RT RW di sekitar Kali Hitam ini. Makanya kami inginkan itu dari pemerintah pusat dengan tadi Pak Wali bilang punishment tolonglah PERDA-nya segera di-SK-kan, PERGUM sudah ada dan PERDA-nya sekalian. Jadi kita sama-sama yuk edukasi ke warga mungkin dengan cara acara-acara seperti ini dengan menempel-menempel banner atau istilahnya kalau bisa mungkin dari RT-nya bisa door-to-door dengan adanya bajar dengan ditukar dengan sampah, sampah yang bisa digunakan kayak sampah plastik atau sampah karton dan yang lain-lainnya. Sobat Jalan Di Jakarta tentu bukan mustahil Kali Hitam ini akan bisa menjadi Kali Bening jika memang warga sekitar benar-benar taat dengan aturan untuk tidak membuang sampah ke Kali. Sebab Kali bukan tempat sampah, tentu saja impian menjadikan Kali di Jakarta ini bening bukan cuma di Kali Hitam Kelurahan Celilitan ini saja, melainkan untuk semua wilayah di Jakarta, termasuk di seluruh Indonesia. Baik Sobat Jalan Di Jakarta, demikian episode penjelajahan saya ke Kali Hitam Kelurahan Celilitan, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur untuk melihat festival Kali Hitam ini. Semoga informatif, sekali lagi mari kita sama-sama jaga Kali atau sungai di wilayah kita masing-masing dengan jangan membuang sampah ke Kali atau sungai. Kali bukan tempat sampah. Sampai jumpa di episode Jelajah Jakarta selanjutnya. Salam Persatuan, Wassalamualaikum Wr. Wb. Selamat menikmati.